Pertanding di depan 25.000 penonton yang memadati Stadion Iwayandipte Gianyar, klub kebanggaan Bali United Pusam menurunkan skuad terbaiknya pada partai uji coba melawan Persibandung selasa malam. Jual-beli serangan sempat terjadi di awal pertandingan, namun lemahnya penyelesaian akhir menyebabkan skor kacamata bertahan hingga turun gilu. Permainan agresif kedua tim berlanjut hingga babak kedua, memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Bali United, Persib akhirnya sukses mengubah papan skor pada menit 61. Berawal dari umpan Supardi, Tatan mampu menyentek bola dan tak bisa dihalau oleh Young Jae-Hon, keeper Bali United Pusam. 1-0 Persib unggul. Sejumlah peluang dihasilkan kedua tim pasca keunggulan Persib, namun hingga wasib meniupkan fluid panjang, tak ada lagi gol yang tercipta. Bali United Pusam yang diarsiteki Indra Jafri akhirnya dipaksa menerima kekalahan 1-0. Pelatih Persib Jejang Nurjaman memuji penampilan kedua tim, dan menganggap perbedaan pengalaman kedua tim menjadi pembeda hasil akhir pertandingan. Saya jalan-jalan sendiri cukup alot, berjalan hampir berimbang. Saya juga salut dan respek kepada Bali United yang dihuni oleh para pemain muda, tapi bisa memberikan pelawanan yang cukup baik terhadap tim kami. Namun barangkali kami lebih unggul di pengalaman. Sedangkan pelatih Bali United mengakui, anak asuhnya kurang fokus sehingga Persib bisa mencetak gol. Kini tolong berkabar, tim ini baru dibangun 2 bulan. Saya akan janjikan 1 tahun, 2 tahun ke owner, setahun ketiga kita sudah bisa berpersaksi maksimal. Gol terjadi karena kelalaian, ya kelalaian tidak fokus. Tadi dimangkau aktif oleh Persib, bola set-piece. Dipikir oleh pemain-pemain Bali United itu adalah tendangan tidak langsung. Laga ini menjadi salah satu ajang pelatih Bali United untuk menguji kemampuan para pemainnya jelang bergulirnya Liga Super Indonesia yang kick-off-nya diundur hingga 4 April mendatang. Usai melakoni laga persahabatan dengan Persib, Bali United Pusam juga akan menggelar turnamen pramusim bertajuk Bali Island Cup pada pertengahan Maret ini. Dewo Priyana, Suarbawa dan Santosa Kompas Dewata Dewo Priyana, Suarbawa dan Santosa Kompas Dewata Pemain Bali politik Dewo Kompas Dewata Dewo Apbuenas kaldi